. Banjir Bandang menerjang delapan desa di tiga kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada selasa sore tanggal 4 April tahun 2023. Banjir tersebut menghanyutkan 17 unit rumah dengan rinciannya, Desa Lito 5 rumah, Desa Batu Tering 5 rumah, Desa Sebasang 2 rumah, Desa Semamung 2 rumah dan Desa Berang Rea 3 rumah. Sebanyak dua desa yang terdampak banjir berada di kecamatan Lenangguar yakni Desa Ledang dan Desa Lenangguar. Satu desa di kecamatan Empang yakni Desa Empang Bawah dan lima desa di kecamatan Moyohulu yakni Desa Lito, Desa Semamung, Desa Berang Rea, Semamung dan Bageloka. Kecamatan terparah terdampak banjir bandang yakni kecamatan Moyohulu, khususnya di Desa Lito, dengan data sementara ini dilaporkan 17 rumah hanyut terseret banjir. Banjir terjadi sekitar pukul 15.30 Wita setelah sebelumnya turun hujan dengan intensitas tinggi, selain kerusakan rumah warga, infrastruktur atau fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan fasilitas air minum mengalami kerusakan. Belum lagi lahan pertanian warga siap panen juga rusak dihantam banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!